hai hai assalamualaikum semuanya jumpa lagi di channel YouTube aku JJ Elmanan makasih buat kalian yang udah mampir di channel ini aku ucapin makasih banyak buat kalian yang lagi sakit semoga cepet sembuh ya kalian yang lagi sedih semoga cepet gembira kalian yang masih jumlah semoga cepet dipertemukan sama judulnya Amin ya robal alamin Oke di video kali ini aku bakal review makeup dan juga makeup tutorial Emina one brand makeup Oke kan penasaran gimana jadinya JJ Elmanan yang sangat celudih ini makeup hasilnya kayak apa di sini aku makeup sendiri ya jadi yang make upin ini sendiri yang video ini sendiri dan yang edit sendiri tuh sedih banget ya tapi karena ada kalian semuanya yang newport aku aku bakalan semangat terus buat bikin video ini Oke langsung aja aku udah menyiapin alat-alatnya jadi ini semuanya adalah ini ya makeup Emina makeup Emina one brand makeup jadi karena aku udah menyiapkan semuanya aku udah ini ini mulai dari brushnya semuanya ini kurang lebih ada dua belas makeup ya yang bakal aku paduin di muka aku ini Oke langsung aja karena disini aku nggak punya kaca besar aku menggunakan Emina beritmi ini Oke yang pertama aku bakal pakai Emina laporanger aku lebih ini abis itu aku aplikasikan ke muka aku celudi ini teksturnya ringan banget ini fungsinya untuk mencegah matahari yang panas itu biar muka kita itu nggak gosong jadi pakai ini biar muka kita itu enggak gosong ya aku biasanya pakai aku pakai ini olesin ke muka aku biar muka aku itu enggak gosong kan sayangnya kalau udah cantik-cantik terus pas udah dibuka mukanya jadi gosong gitu kan sambil nunggu kering biasanya aku bakalan pakai alis dulu kenapa pakai alis dulu ya nggak tahu kenapa jadi alis itu biasanya aku utamain dulu nah disini aku pakai alis yang kayak gini nih top secret eyebrow nih kayak gini tiga ya ada belasnya juga ini ada yang kayak buat lemnya gitu terus ada yang warna coklat tua ada yang warna coklat muda kalau biasanya aku suka pakai yang warna coklat tua ini kemudian aku pakai berasnya ini suara motor guys biasanya aku pakai dulu yang lemnya ini loh yang biar dia itu lengket nah aku pakai ini aku pakai sisi sebelah kanan nah kalau udah aku pakai sisi yang sebelah kiri Hai gini nih sebenarnya kayak gini alis aku tuh cenderung yang enggak tebal banget dan enggak tipis banget jadi kalau misalnya enggak cilakan itu juga enggak masalah cuman biar agak dia itu lebih kelihatannya kalau kita pakai alis Nah abis itu aku ratain nih pakai yang ini yang warna coklat tua ini aku ngambilnya dari sisi ujung biar enggak ketebelan kan Hai nah udah deh kayak gini doang lanjut ke bagian yang kiri di ujungnya guys nah kalau udah aku pakai beras yang ini nih kan ini kayak gini nih Hai jujur ya guys aku itu enggak bisa bikin alis jadi kayak ala kadernya aja seadanya kayak gini ya Nah tadi kan kita udah pakai sunscreen Nah kalau udah pakai sunscreen sekarang aku pakai beautybliss BB cream Emina ini tuh yang warna karamel gitu guys nih ada tulisannya karamel aku pakai yang ini benar ya aku coba lihat apakah kamera HP ku mati atau enggak bentar ya Hai jujur ya guys aku tuh nggak tahu kenapa tiap aku pakai eyeliner aku pakai cila ataupun aku pakai maskara jadi bikin si kantong mata aku itu hitam padahal udah aku bersihin eh bersih tiba-tiba hitam lagi Nah itu tuh biasanya emang kita ngebersihnya itu kurang makanya jadi hitam padahal sebenarnya nggak kurang tidur gitu Nah kalau udah Hai 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 ada tepet Hai Hai gue bikin konten Minggi nih ada takut tau guys gimana coba kita lagi bikin konten coba kan ya ini kan udah mulai tersamarkan sih noda-noda nya itu apa yang kayak noda-noda hitam itu Nah kalau udah biasanya aku bakal pakai si Cushion ini aku pakai emina berwitmi Cushion mineral Cushion nomor tiga yang karamel dan ini enak banget ya soalnya udah ada kaca besarnya ini habisnya aku iri banget karena aku udah pakai BB cream tadi kan Hai aku pakai gini-gini di tetep aja jangan gitu ya kalau ngerapin foundation atau BB cream itu biasanya aku pakai tangan sih cuman karena Oh ada saput kan masa nggak dimanfaatin kan hai hai tapi lihat nih ya ini udah kayak mulai tersamarkan kan terus jadi kayak lebih halus lebih ngulus lihat nih kan ini bagian ini biasanya aku bakal pakai ciklit nah aku pakai ciklitnya itu nggak yang padat tapi aku pakai yang cream karena apa ya lebih natural dia itu nggak terlalu merah karena aku lebih suka yang kayak natural-natural aja gitu meskipun tetep pakai makeup nah aku biasanya pakenya dikit aja nih ciklit emina nih ciklit emina nah biasanya aku polisi ini ke pipi aku Hai Nah kalau udah aku tetepin aja jadi jangan langsung di ini jangan langsung di spon tapi kita tetepin aja udah biasanya pakai batuan si saputnya kasian tadi kan nah aku gini gini aja tetep nah looknya seperti ini kalau aku udah pakai kasihan nah sekarang itu aku bakal lanjut pakai bedak jadi pakai bedaknya aku pakai yang emina bright stuffless powder jadi dia itu bubuk nggak padat ya aku suka aja pakai bedak bubuk tuh karena lebih kayak eh nempelnya itu terus lebih mulai diaplikasikan oh ya tadi aku kalau kurang rata bener-bener kayak kita tetepin jangan sampai ada BB cream foundation itu menggumpal itu jangan ya guys nah aku nggak langsung ratain bisa gini-gini aja kalau kurangkan tinggal nambahin aja bedaknya Hai nah udah ini sengaja nggak aku lapiin karena ya sengaja aja kemudian aku pakai ini nah biasanya aku pakai yang ini sebenarnya kan ada belasnya gitu tapi aku lebih suka pakai belasnya emina yang ini kayak gini nih biasanya aku giniin coklat dulu kan guys abis itu yang pink nih nah kalau udah lagi yang coklat abisnya kalau enggak aku ratain aja pakai tangan karena biar lebih menyatu aja nah abis itu aku tambahin yang putih ini bisa buat highlight juga aku pakaiin ke sini nih nah kelihatan nggak sih guys bedanya nah udah begini kan aku pakai ini nih nah kalau udah kayak gini biasanya aku bakal aku pakaiin ini yang warna pink itu di bagian bawah mata sini nah kalau udah aku pakai yang warna coklat ini gini nah kalau udah karena judulnya emina wanda make up lip cream ku itu dari merek sebelah jadi aku pakai yang lip creamnya aja ya biasanya kan orang pakai lipstick itu di bagian akhir ya pokoknya yang lip-lipan tapi aku yang menurut jujur sih ini tuh sering banget ketelen dan aku tahu karena rasanya itu manis gitu nah sedinya kayak gini kan kalau udah biasanya aku bakal merapikan lagi ini pakai tangan sih kayak merapikannya tuh ini malah dari hidung ini oh iya katanya biasanya orang juga pakai highlight itu sebelah sini ini aku kurang paham ya nah kalau udah aku berasing lagi pakai yang ini ya biasa aja yang ini ini nah ini penampilannya kalau udah aku bakal pakai ini eyeliner ini ada dua tapi herannya yang bisa dipakai cuma yang ini makanya aku heran aku cuma dikit aja aku biasanya cuma pakai di ujungnya aja ih patah guys kenapa aku gak suka pakai bedak padat karena aku kayak trauma gitu kalau punya bedak padat nanti dia itu patah pecah gitu kan guys sepertinya dia sudah tidak tertolong jadi aku panjangkan lagi udah yang bagian kanan sekarang yang bagian kiri kalau udah yang terakhir aku tuh pakai maskara ini maskaranya guys penampilannya kayak gini taraaa jadi des karena aku mau pakai ini nih yang kabuki brush buat lebih ngeratain lagi kalau ada yang kurang pas biasanya aku kayak gini kalau ada yang kurang pas biasanya aku kayak gini kalau ada yang kurang pas buat ombre nya aku pakai cushion karena enak sih cushion tuh kayak lebih simple jadi deh tadaaa tadaaa maaf ya guys kalau menjijikan aku mau taruh kacaku disini ini aku pakai jirubab dari Zoya tadaaa savage love is somebody did somebody break your heart sudah deh sekian video tutorial makeup dari aku apabila aku ada salah ketika aku ngomong ketika aku ada kata-kata yang memenyakitkan hati aku mohon maaf banget at napakanya kayak gini savage love is somebody did somebody break your heart is